Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Untuk video kali ini aku ingin memasak sayur asam, ikan patin dan juga sambal terasi Jadi sebelum kita mulai teman-teman yang belum pada subscribe channel aku Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku Aku langsung mulai aja Jadi disini bahan-bahannya sudah aku siapkan Aku ada 2 potong ikan patin yang sudah aku bersihkan dengan air jeruk dan garam Kemudian ada kol secukupnya, kacang panjang secukupnya Dan juga setengah buah tomat, kalau mau pakai 1 biji pun boleh Sebenarnya disini aku harusnya memakai terong asam Cuman disini aku tidak ada, jadi aku ganti dengan tomat 1 batang serah dan setengah bawang bombay 3 biji kemiri 5 siung bawang putih, 1 ruas kunyit dan 1 ruas jahe 1 sendok teh gula, setengah sendok teh penyedap rasa dan garam secukupnya Jadi bahan bumbunya ini akan aku haluskan dulu Kecuali serah ya teman-teman Serahnya digeprek aja Kecuali serah ya teman-teman Jadi kalau sudah halus, bumbunya akan aku tumis Terima kasih telah menonton! Masukkan serah yang sudah digeprek Kemudian bumbunya ditumis sampai benar-benar matang dan wangi Kalau sudah bumbunya matang dan wangi, aku akan tambahkan air kurang lebih 1 liter setengah ya teman-teman Jadi kalau sudah ditambahkan air, biarkan sampai mendidih Terima kasih telah menonton! Jadi kalau sudah mendidih seperti ini, aku akan langsung saja masukkan semua sayurannya Terima kasih telah menonton! Sambil diaduk-aduk ya teman-teman sebentar Kemudian aku akan masukkan ikan patinnya Kemudian aku akan masukkan gula, garam dan juga penyedap rasa Kalau sudah mendidih dan sayur-sayurannya juga sudah matang, aku akan langsung saja matikan apinya Jadi teman-teman untuk rasa kalian koreksi ya Mungkin ada yang kurang, kalian bisa tambahkan sesuai dengan selera kalian Untuk sambalnya Setengah buah tomat, setengah bawang bombay, 10 biji cabai rawit dan sedikit terasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tambahkan garam, gula dan penyedap rasa secukupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dengan videonya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati